hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi dengan channel cw dragons di kesempatan kali ini sedikit berbagi mengenai suning shock ya suning shock yang langka nih mas bro suning shock yang langka dan nanti juga akan membagikan tips mengenai buat sobat semua yang sekiranya bermanfaat ya yaitu adalah gimana sih caranya untuk mengatasi bot suning shock bawah biar olinya itu enggak bocor ya mas bro tuh biasanya masalah masalah sobat itu kayak gitu ya setelah pasang suning shock baru itu biasanya bot bawah itu bocor ya itu karena mungkin kurang presisi atau mungkin ring kuningannya itu udah berubah bentuk tidak sesuai yang saat pertama dipasang gitu ya mas bro nah itu adalah penyebabnya bocor atau mungkin faktor lain setelah pemasan kenceng ataupun yang lainnya tetap aja bocor itu juga biasanya sering mas bro nah untuk menanggulanginya itu gimana oke pertama kita bahas dulu mengenai suning shock yang apa namanya langka gitu ya mas bro nah di depan kita ini ini ada suning shock seling shock buat motor GL ataupun motor CB CB 100 CB 125 motor GL GL 100 GL 125 ya mas bro ya kalau untuk harga barunya ini cukup fantastis berapa sih untuk harga barunya nah untuk harga barunya itu satunya itu sekitar 150 ribuan kurang lebih seperti itu ya untuk satu biji ini aja 150 ribuan itu belum sama glifiber ataupun perbaliknya kalau ini perbaliknya ini ya mas bro yang original itu yang ini ya agak rangkat-rangkat itu mas bro tapi di kesempatan ini saya ganti dengan yang lebih renggang biar di itu dapat travelnya lebih panjang untuk perbaliknya ya Nah untuk bawaannya ini ada selongsongnya nih ini yang namanya selongsong aluminium ataupun pengunci daripada olisok ya karena pada saat olisok itu dibawah dibawah sini tukar as ke bawah gitu ya dan kemudian nanti dikunci sama selongsongnya ini nah kemudian ini untuk apa klip fibernya ini udah diganti sama kastmas bro ini menyesuaikan daripada asnya yang mau diganti ya kebetulan ini asnya mau as yang imitasi aja dan ini sulingannya itu ori ori GL 125 GL 100 untuk spesifikasinya kurang lebih untuk diameter diameter daripada pipanya itu sekitar 12 mili kemudian ini untuk diameter daripada kepalanya kurang lebih itu adalah sekitar 17 milian kita ukur aja biar makin solid ya nah ini kita ukur aja Bang ini sekitar 12 12 mili kemudian untuk kepalanya itu adalah sekitar benar tuh 17 milian tuh untuk kepalanya cukup kecil kemudian untuk panjang sulingannya itu berapa Bang kalau panjang sulingannya itu agak tidak panjang dianya karena motor laki ya sekitar 18,2 tuh sekitar 18,2 untuk panjang daripada keseluruhan ini jarang sekali ada suling sok yang mulus seperti ini ya kebetulan ini mau buat eh apa namanya sok cb-nya nanti ya tetap memakai sok kecil ya biar sesuai dengan postur cb-nya ya kelihatannya waku ya kalau enggak kewas kalau cb itu soknya gede itu enggak kewas jadi enggak kelihatan klasiknya yang kelihatan klasiknya itu kalau soknya itu kecil ya kayak menggunakan GL 100 ataupun apa namanya yang lama-lama gitu itu ya modelnya lama ya besarnya kalau yang versi cb sendiri tuh aku udah agak susah ya makanya ini menggunakan sok GL dengan diameter as kurang lebih 27 mm yang masuk Raya Oh ya untuk tipsnya itu biar enggak bocor apa Bang kelewatan ya tadi ya Oh ya untuk tipnya biar enggak bocor itu gampang banget ini di sini ada beberapa piranti nih Mas roh nah ini Hai yang pertama ada o-ring ya yang kedua ada ring plastiknya terus yang tiga itu ada ring tembaga ring tembaga oli nah ketiga ring ini itu bisa di aplikasikan biar motor sobat itu enggak bocor ya Nah gimana cara pemasangannya Bang cara pemasangannya itu mudah ya Mas roh ya kalau pada dasarnya ataupun pada cara umumnya itu biasanya cuman menggunakan ring kuningan aja ataupun ring tembaga nah untuk dikali untuk dikali ini biar enggak bocor kayak gini Mas roh pertama kita pasang dulu ring tembaganya dan kemudian disusul dengan O-ring ataupun kalau enggak dengan O-ring itu dengan ring plastik yoh semuanya terserah dengan selera ya Mas roh ya Nah kurang lebih seperti ini dengan O-ring ataupun plastik atau mungkin mau full plastik klik aja juga bisa banget seperti ini nanti pelandiannya tuh semakin apa ngunci enggak bocor gitu ya Mas roh ya kalau sobat itu menggunakan pengennya menggunakan ring kuning itu bisa menggunakan O-ring jadi ring kuning seperti ini enggak ingin menghilangkan ring kuning tembaganya kemudian didoblin tuh sama O-ring nah seperti ini ada dua opsi ya yang pertama dua bulan dengan O-ring seperti ini kemudian nanti bisa dikencengin ke bottom-nya atau mungkin sobat itu cukup menggunakan baut dan juga ring plastiknya aja biar enggak bocor tuh seperti ini aman kan banget ya Nah ini adalah bottom daripada motor GL-nya ini menggunakan cakram ini semisal ini bottomnya ini tinggal dipasangin aja seperti ini atau mungkin yang versi yang kedua menggunakan ring plastik seperti ini dipasangin gitu ya biar olinya itu ndak bocor gitu Mas roh udah jelas banget kan kalau so mama cuma menggunakan ring tembaga aja biasanya itu suka bocor ya mungkin kepresisiannya udah berkurang karena barangnya mungkin udah tua dari bottomnya mungkin ada sedikit goresan atau mungkin dari ring tembaganya kurang presisi pada saat menekan ya makanya butuh untuk versi yang lain supaya enggak bocor nah diantaranya ring plastik yang semacam ini ataupun menggunakan O-ring yang didobel dengan ring kuningan itu semuanya tergantung dari selera sobat sih kalau semuanya mau pakai yang versi kayak gini ini ringnya agak gedean dikit ya tuh ya menyesuaikan daripada apa namanya pipa pipa soknya Mas bro ya kalau ini udah dipersihkan semuanya tadi tadinya itu karatan dan sekarang udah dipersihkan ini nanti tinggal dipasang aja ke sok GLnya kalau sama Honda apa namanya Honda CS1 ini suringan ini kurang lebih mirip-mirip ya tapi lebih pendek kan punya CS1 kalau punya GL itu lebih panjangnya dia Oh ya buat Masro apakah dirumah punya suring soknya model seperti ini ini udah amat sangat langka ya kalau dijual bisa mahal ini kalau cari di online shop itu enggak ada Masro yang original model seperti ini itu susah untuk mendapat ya apalagi dengan kondisi yang bagus seperti ini itu jarang sekali rata-rata kalau yang dijual di online itu udah agak karatan rusak parah ya udah pada krepes krepes itu kemudian untuk kayak klip fiber kemudian berbalik atau mungkin ini selongsongnya itu jarang sekali ditemukan untuk model-model yang seperti ini ini biasanya kalau selongsong yang seperti ini itu pen penya ataupun opsi lain daripada GL itu ada di satria Masro kalau ada di satria kalau untuk versi bit yaitu selongsongnya lebih pendek lagi ya seginian ya seginian nah jadi kalau bit itu segini untuk selongsongnya kalau di versi GL dia itu agak lebih panjang ke atas ya karena mungkin bebannya lebih berat makanya di keatasin lebih tinggi untuk selongsongnya ini oke ya segitu aja Masro untuk perjumpaan kali ini dan semoga sok bocor sobat ataupun tetesan oli yang ada di dibuat sulingannya itu bisa mampat ya dengan solusi-solusi tadi seperti hal yang menggunakan ring plastik kalau sobat itu bingung pesennya dimana ada di elite group Masro ataupun di simi ataupun di alefamilia gitu ya linknya ada di deskripsi aja kalau misalnya nih sobat pengen pesen ring plastik ataupun sobat itu pengen pesen orangnya aja atau mungkin pengen pesen satu komplit gitu ya antara baut terus kemudian ring atau mungkin orangnya kalau bautnya tenang ada yang baru tenang aja Masro sebentar aku ambilin ya dan ini adalah barang barunya ya jadi kalau Yamaha itu satu jenis seperti ini dia jadi ada ring kuningan ada orangnya juga udah lengkap nih kemudian untuk Honda sendiri itu ada yang panjang dan ada yang pendek kalau yang panjang ini itu buat motor laki biasanya yang biasanya ada selongsongnya yang seperti ini yang kalau yang pendek ini itu buat motor bebek dan juga motor matic ya Masro ya yang sekiranya itu tidak menggunakan selongsong nah seperti ini juga bisa dipasangin ring plastik seperti ini tuh jadi udah ada barang baru nih tenang aja kalau belum ada di etalose bisa cat aja biar nanti dibikin linknya oke segitu aja Masro untuk video kali ini dan semoga videonya bermanfaat buat sobat semua thank you money yang udah nyimak dari awal hingga akhir video dan jangan lupa untuk like comment dan subscribe nya thanks buat semuanya dan wassalamualaikum terima kasih Terima kasih.